hai semuanya apa kabar gimana kabar kalian semuanya masih pada setia gak sih nonton aku kayaknya tuh belakangan ini tuh agak gimana gitu ya pertanyaannya juga sudah aku jelajahin ya cuma itu-itu aja buat kalian yang pengen bertanya boleh langsung komentar di bawah atau ngedem di instagram pokoknya deh oke gimana kabar kalian semuanya pasti semuanya sehat-sehat dan tentunya selalu diberikan kemudahan kelancaran pokoknya yang baik-baik ada di kalian semuanya jadi di video kali ini aku mau sharing ini kemarin ada sebagian yang komen gitu ya tentang pertanyaannya itu seputar kak bagaimana sih caranya supaya bikin wanita itu langsung seketika luar gitu ya gak ditentukan waktu terus gak ditentukan gaya permainan oke jadi di video kali ini aku mau sharing nih cara biar bisa mengeluarkan rasa yang dirasakan oleh wanita dengan cara yang cepat dan tentunya tanpa harus pakai durasi yang panjang tapi bisa bikin wanita itu benar-benar kelojotan tidak tertahan oke buat kalian yang penasaran simak terus videonya sampai habis oke lanjut ke pembahasan ini kemarin ini kemarin banyak juga ya yang komen seperti ini waktu-waktu kemarin banyak banget yang komentar seputar hal ini karena kebanyakan dari si pihak laki-laki itu pengennya dari si wanita sudah keluar banyak baru giliran laki-lakinya karena kadang ada sebagian kecil orang Pak Sutri yang kadang itu wanita itu benar-benar bisa sampai 10 kali dalam satu permainan dan sengaja kasih puas pasangannya dulu baru nanti setelah akhir-akhir biar dari si laki-lakinya itu merasa puas karena istrinya itu sudah bisa keluar beberapa kali gitu ya tapi ada juga sebagian orang yang belum tahu nih rahasianya caranya bagaimana supaya dari si pihak wanitanya itu keluar karena ada juga ya orang yang malu untuk bertanya-tanya sama pasangan dan pasangan kadang itu suka ngejawab bohong gitu ya karena kadang sebagian wanita juga belum pernah merasakan hal seperti ini jadi di video kali ini aku mau sharing nih cara biar memancing biar cepat keluar dari si pak wanitanya bisa dilakukan oleh si laki-laki dan tentunya pasti kalian suka kegiatan ini jadi kalau seandainya sedang melakukan kegiatan upayakan dari si pihak wanitanya itu merasakan nyaman terlebih dahulu dan itu sangat memang dibutuhkan ya karena apa kalau seandainya nyaman dari si pak wanitanya wanitanya itu tidak terfokus untuk yang lain-lainnya lebih fokus untuk merasakan hal tersebut nah terus yang selanjutnya adalah saat mulai hantaman upayakan dari si pak wanitanya pertama kali melakukan dari atas karena kegiatan di atas memang sangat bikin wanita itu benar-benar terangsang karena dari hantaman dari bawah itu ya itu benar-benar salah satu kegiatan yang bisa memancing biar wanitanya itu bisa merasakan hal tersebut nah saat wanitanya di atas upayakan dari si pihak laki-laki nge-dj-in si wanita punya kan bisa kan ya kalian kan kalau seandainya cewek di atas gitu kan kalian legih gitu ya tangannya itu cuma sekedar gini doang nah dari si pihak laki-lakinya harus benar-benar nge-dj bagian atas sininya dan itu sangat benar-benar efektif ya kalau seandainya dilakukan karena kebanyakan dari si pihak wanitanya itu pemancingan utama untuk merasakan keluar itu dari sentuhan di bagian si punya nah kalian juga bisa raba-raba kan mana yang ngerasa kasar dirasa wanita mana yang ngerasa halus dan nyaman dirasakan oleh wanita nah terus yang selanjutnya adalah saat kegiatan seperti itu upayakan jangan terlalu berlebihan untuk kegiatan kasar-kasarnya jadi kalau seandainya nge-dj kan ada tuh yang nge-dj sampai gini-gini banget pakai 4 tangan 3 tangan padahal 2 tangan aja cukup atau enggak pakai ininya aja cukup gitu ya hanya sekedar untuk benar-benar bikin supaya getarannya itu terasa banget dirasakan oleh wanita nah biasanya pengennya dari si pihak wanitanya itu getaran yang diutamakan jadi jangan terlalu gosok-gosok jadi lebih ke geter-geternya itu loh terkuat-kuatnya kalian kalau seandainya kalian kuat geterin dengan cara frontalnya kalian boleh gitu ya itu jauh lebih enak gitu ya dibandingkan kayak gosok-gosok begini emang apa emang panci oke jadi seperti itu aja cara memancing pasangan tanpa pakai durasi karena kadang kalau seandainya lagi masuk nih ya lagi masuk entah posisinya di atas di bawah di samping di miring gitu ya kalau seandainya dimainin di bagian situ itu benar-benar sangat luar biasa bisa bahkan baru satu menit permainan itu bisa bikin wanita itu langsung terus ketika ya kan buat kalian yang belum menampak tek langsung praktek aja kalau seandainya sudah merasakan hal tersebut pasti wanita bakal kecanduan dan setiap hari bahkan bukan dari si pihak laki-laki yang minta tapi si pihak wanita yang minta oke jadi sekian dulu aja video dari aku tentang hal ini mungkin buat kalian yang bertanya langsung konsultasi yang sesuai ini boleh lanjut komentar di bawah atau enggak di mb instagram oke oke jadi sekian dulu aku ya bye bye